assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat yang tercinta dimanapun kalian berada terima kasih buat semua yang sudah hadir yang sudah selalu setia yang sudah selalu memberikan support-support kepada ambarudin terima kasih buat kalian semua sebelumnya salam hormat saya kepada guru besar pada pokokan sunan sejagat yaitu guru besar mama skario beserta master dan bakter dimanapun kalian berada salam sayang salam santun salam rindu salam bersaudaraan untuk kita semua yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri semoga kita diberikan kesehatan keselamatan dan diberikan rezeki yang berlimpah amin 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 ya terima kasih buat yang sudah hadir jangan lupa di share 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 dipanggil lagi teman-temannya yang lain yuk kita berkumpul menjadi satu guys malam ini ambar tugas sendirian kenapa teruang sedang tidak bisa menemani saya aduh karena apa karena dia juga lagi sedang ada pekerjaan yang harus dikerjakan ya teman-teman seperti biasa kita akan membacakan salawat sebelum kita menjalankan tugas yang mau ikut bersalawat sama saya bisa diikuti salawat bersama saya A'u'jubillahimina shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim La ilaha'i wa'allahu wa'lana'budu ilai'ahu berjambadirrohmanirrohim Al-Fatihah 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 Nenek ada berapa? Ada dua. Ada dua? Wajahnya mirip banget dengan kami. Dengan saya? Iya. Kok bisa mirip dengan saya, Nek? Nanti Nenek salah lihat kali. Iya. Kamu mau? Mau apa? Saya udah punya Nenek. Gak apa-apa. Tambah lagi. Neneknya tambah lagi? Iya. Tidak. Saya tidak mau. Saya sudah punya Nenek. Nenek, ini aja. Cari cucu Nenek. Cucu Nenek sebelumnya yang satunya lagi kemana? Kok saya? Merantau. Yaudah, ditunggu aja ke pulangannya, Nek. Gak tahu kapan dia pulang. Loh, terus gimana dong? Saya tidak bisa jadi cucu Nenek. Karena saya sudah punya keluarga. Saya punya Nenek saya juga. Terus saya punya ibu. Saya rindu banget sama cucu saya. Terus saya harus ngapain? Kalau Nenek rindu. Kamu lah pengganti cucu saya. Cucu saya. Yaudah. Yaudah kalau memang Nenek maksa. Saya mau jadi cucu. Anggap saja saya seperti cucu Nenek ya. Iya. Tapi kita tidak bisa berjumpa sering-sering, Nek. Kenapa? Karena saya juga banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan. Aduh, kayak mana ya. Gini ya, Nek. Saya kan juga punya pekerjaan yang harus saya selesaikan. Jadi kita tidak bisa berlama-lama di sini. Saya harus menjalankan tugas dari guru saya. Karena saya sedang bekerja saat ini. Kalau memang Nenek menganggap saya sebagai cucu Nenek. Ya tidak masalah. Tapi saya tidak bisa menemani Nenek terlalu lama di sini ya, Nek ya. Kalau memang apa Nenek pulang saja ke rumahnya. Jangan berkeliaran di tempat seperti ini, Nek. Yaudah saya mau pamit dulu ya, Nek ya. Saya mau melanjutkan pekerjaan saya. Selamat tinggal, Nek. Oh, Allah. Jangan tarik saya. Jangan, jangan. Jangan ikut-ikut saya. Eh, Nek, jangan paksa-paksa saya untuk ikut, Nek. Nek, jangan paksa-paksa saya untuk ikut, Nek. Nek. Jangan paksa-paksa saya untuk ikut, Nek. Jangan paksa-paksa saya. Aduh, gimana ini? Terus mengikuti. Jangan ikut, Nek. Nek, jangan ikuti saya, Nek. Nek. Jangan ikutin saya, Nek. Nek. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. saya harus kemana ini jangan ikuti saya pergi sana gila nenek itu tarik-tariknya aku paksa-paksanya selanjutnya ikut-ikut setahil rohan bunda ratu kok bunda bisa ada disini bun bunda ratu saya tahu kamu barusan bertemu dengan siapa bunda tahu saya berjumpa dengan siapa bun benar dia adalah seorang nenek-nenek iya benar dia yang mengintai kau selama ini dia yang selalu mengintai saya benar ratu benar tapi dia menargetkan kamu menjadi tumbal dia asal Allah kekuatan dia lebih banyak lebih hebat makanya dia menargetkan saya bunda ratu itu bukan wujud asli dia itu bukan wujud aslinya jadi wujud aslinya dia menggunakan ilmu alibidia dia hanya berpura-pura jadi kamu jangan mudah terpercaya saya ambar saya benar ratu Dewi Lanjar dia hanya berpura-pura baik dan dia berpura-pura meminta bantuan jangan sampai kamu terjebak di perangkat dia saya bunda kenapa kamu sendiri iya karena saya mau menjalankan tugas saya kalau saya harus menunggu mbak Tarulan saya takutnya kemalaman bunda takut jam saya itu habis jadi saya itu harus jalan dan seperti biasa saya berjalan sendiri saya merasa lebih aman karena jika terjadi sesuatu dengan saya saya bisa berubah atau saya bisa memanipulasi musuh yang sedang saya hadapi tapi jika mbak mbak Tarulan ikut dengan saya saya khawatir kepada beliau bunda musuh sampai gemeter dia akan mengikuti kamu dimanapun kamu berada jadi kamu harus berhati-hati apakah kira-kira dia masih ada di sekitar sini bunda dia sudah pergi dengan adanya aku disini terima kasih bunda iya bunda ini tangan saya ditarik kuat banget sama dia bunda sempatkah kau diajak dia iya dia ngajak saya pergi ayok kan cucuku ayok ayok katanya dia maksa saya jadi cucunya saya kira ya seorang cucu rindu sama anaknya atau cucunya atau gimana gitu ya saya mau aja saya kira tuh ya biasa gitu tidak bisa dibiar-biarkan aku harus mencari dia sampai dia kesemua aku akan menghabisi dia agar dia tidak mengganggu lagi berarti yang kemarin itu kita ceritakan dia bunda yang mengikuti saya di betting sana dia tidak sendiri dia banyak membawa pasukan-pasukan goit baiklah aku akan mencari dia aku akan menghabisi dia iya siap bunda di tengah kamu jika aku panggil siap bunda sampo rasu rampes bunda terima kasih bunda astagfirullah wah gak tau lah aku weh mau ngomong apa eh serem kali nenek itu tiba-tiba di belakangku megang aku nari-nari bajuku dia weh biar kalian tau guys semoga aja dia gak ngikutin aku lagi ya aku berharap astagfirullah alhamdulillah aku masih diberi keselamatan ataupun kesempatan untuk terlepas dari nenek-nenek nenek gayung itulah aku rasa serem kali lagi ngejar-ngejar aku sampai segitunya nyuruh aku jadi cucunya maksa hish gak tau lagi lah ya sahabat-sahabat tercinta berhati-hatilah kalian dimanapun kalian berada karena apa karena kita tidak tahu orang-orang yang ada di sekitar kita itu seperti apa kita tidak tahu orang yang kita lihat sepertinya baik dan kita mengapnya orang baik-baik aja ternyata orang yang sangat amat luar biasa aduh saya gak bisa berkata apa-apa lagi guys karena saya masih shock saya kira tadi tuh nenek-nenek biasa yang yaudahlah cuma nenek-nenek gitu dan saya mau dianggap sebagai cucunya ternyata saya ditarik-tarik seperti itu dan kata ratu Dewi Lanjar bahwasannya dia itu tuh gak sendiri guys dan ada orang yang mendampingi dia juga dan targetnya itu saya tuh saya harus bagaimana dong saya juga harus menjalankan misi saya gak mungkin saya tuh hanya berdiam diri di rumah kan tidak seperti itu saya juga harus melaksanakan misi saya kalau gak mau bagaimana siapa yang akan melindungi pada epokan saya mau bagaimanapun saya tidak akan pernah gentar saya akan tetap lanjut perjalanan menjalankan misi kenapa sudah kewajiban saya dan sudah tanggung jawab saya untuk melindungi pada epokan dan untuk membantu orang-orang yang butuh perbantuan saya teman-teman sebelumnya terima kasih bahasa-bahasa benerian tercinta yang sudah ada yang sudah selalu setia yang sudah selalu pantangi terus channel-channelnya PSS terima kasih buat kalian semua kalian semua luar biasa tanpa kehadiran kalian semua disini mungkin saya bukan siapa-siapa saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah di saat saya sedang menjalankan misi kepada Allah saya mohon ampun kayaknya ini mau saya akhirin aja guys karena saya mau kembali kepada epokan Allah itu kenapa ada perempuan duduk disana ini dapet gak nih kenapa ada perempuan duduk disana itu siapa beliau assalamualaikum assalamualaikum hadir hadir assalamualaikum siapa itu eh siapa itu yang duduk di pesan itu eh Allah kok kayak gitu bentuknya ih serem banget ya Allah 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 assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati Ilmu pati makin menunduk karena berisi Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih